Saya melihat Yesyoh Hamasyah di atas Kaabah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar. Lebar dengan jubah putih cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangannya Yesyoh Hamasyah adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa buat saya. Bahwa saya pernah diajak untuk umroh ke Mekah. Walaupun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya ingin berdoa untuk saudara-saudara saya. Ibu saya sebelum meninggal, dia menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hadiah yang tahu cuma ibu saya dan Tuhan Yesus. Karena keselamatan jiwanya itu yang terpenting. Dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Dengan hati orang percaya, dibenarkan. Dengan mulut ibu saya mengaku, aku percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamatku. Itu hadiah dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Setelah sekian lama saya mengikuti dia, Tuhan membuktikan janjinya. Apabila satu orang percaya dan setia, maka seisi rumah diselamatkan. Ada satu kisah kesaksian yang buat saya itu sangat luar biasa. Saya ingin saksikan di sini sedikit. Setelah ibu saya meninggal, kakak-kakak saya, abang saya, ingin mengajak saya umroh. Saya bilang, boleh saya belum pernah umroh, belum pernah ke Mekah. Ke Israel udah empat kali. Tapi ke Mekah belum. Tetapi, kamu harus ganti KTP. KTP-nya harus Islam. Oke. Tidak apa. Yang penting saya bisa ke Mekah. Sehingga cerita akhirnya saya punya KTP. Islam. Sampai di sana. Saya pakai atribut yang pernah saya punya dulu. Dari kecil sudah taat memiliki atribut itu. Saya pakai lagi. Karena saya nggak mau beda sendiri. Jadi harus menyesuaikan sama-sama dengan kakak-kakak saya dan lingkungan di situ. Nah, waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'abah. waktu Issa masih sembahyang sunat dulu dua rakaat. Menunggu imamnya datang. Pusat sholat sunat dua rakaat itu saya berdoa baca Al-Fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya. Waktu saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belum sampai amin ada kalimat Ihdinah sirotau mustakin yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah nggak bisa lagi berdiri karena hadirat Tuhan saya rasakan saya seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri dan bukan bahasa itu lagi yang saya yang keluar dari mulut saya tapi bahasa roh. Saya berlutut saya berlutut saya terus berbahasa roh. Dan saya merasakan hadirat hadirat Elohim itu Tuhan yang maha hadir itu dia hadir di situ saya tidak kuat berdiri lagi waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya di situ saya seperti melihat padahal saya sujud mata muka kepala saya sujud mata saya tidak melihat kekabah. Saya diberi vision itu namanya ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Saya melihat Yesyua Hamasyah di atas keabah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar. Lebar dengan jubah putih cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yesyua Hamasyah adalah di sini bukan di sini dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yesyua itu ada di sini. Saya tidak kuat lagi terus berdoa di dalam roh. saya berdoa terus di dalam roh. Sampai akhirnya selesai. tingkat cerita kakak saya melihat kenapa ini orang lagi berdiri dia sudah sejujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diriputi oleh hadirat Tuhan sampai di hotel baru. Saya terus berdoa bilang Tuhan Yesyua Hamasyah tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas keabah. Tuhan itu hidup dia bisa merasakan apa yang kita rasakan apa yang saya rasakan yang saya butuhkan. Dia menjawab dia memberikan saya pengertian roh kudus memberikan pengertian arti dari hadirnya yang saya lihat di atas keabah itu satu kemanapun engkau pergi aku menyertai mu. Dan kedua artinya hadirnya Yesyua di atas kabah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. itulah bagian saya dan kita semua untuk terus berdoa bagi keselamatan mereka karena Yesyua sangat mengasihi kita semua. Tuhan 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 mencintai mengasihi kita dia datang mencari kita ke dalam dunia dia menembus di atas kaisal karena tidak ada manusia yang layak untuk menembus manusia berdosa hanya Tuhan itu sendiri. Hanya yang saya percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dasyat dan sempurna dia Yesyua Hamasya firman yang hidup yang sangat mengasihi kita semua. dia rindu untuk kita intim dengan dia dia rindu untuk kita selalu di dalam hadiratnya menjadi penyembah penyembah benar yang dikehendaki Bapak karena Bapak menghendaki penyembah penyembah benar yang menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran sebab Bapak adalah roh luar biasa saya tidak tidak bisa menahan tangisan saya tapi tangisan bahagia tangisan syukur yang amat sangat karena saya merasa menjadi orang yang beruntung memiliki Yesyua Hamasya dia sumber segala sesuatu di dalam hidup saya saya tidak punya Bapak sejak saya umur 18 tahun tapi di dalam Tuhan Yesyua Hamasya saya memiliki Bapak di atas segala Bapak Bapak yang maha baik kasihnya sempurna banyak banyak kesaksian pengalaman pribadi saya mengalami Tuhan mungkin kalau saya ceritakan bisa panjang ya tapi intinya bahwa Tuhan Yesyua masyai masyai sangat mengasihi kita marilah kita terus di dalam hadiratnya realita kerajaan Bapak kita terus ada di dalam realita kerajaan Bapak karena Bapak rindu kita intim dengan dia karena agama tidak bisa menyelamatkan jika orang yang beragama itu tidak punya relationship dengan Tuhan dengan Bapak sorgawi karena hubungan dengan Tuhan itu kita bisa memiliki pengenalan yang benar ya yang dulu saya kenal Yesus Kristus nama Tuhan sekarang meningkat menjadi saya mengenal lebih lagi bahwa namanya yang sesungguhnya adalah Yeshua Hamasyah dia yang mengurapi pengurapan dan dia yang mengurapi kita Hamasyah damai sejahtera Bapak Elohim Tuhan Yeshua Hamasyah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yeshua Hamasyah yang kemudian dan kemudian terakhir terakhir yang 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 di dalam